Halo, selamat datang di channel Lumi Saki Kurimi Aem dan di kesempatan kali ini kita main fantasy town lagi, jadi disini aku udah desain kata aku ya walaupun gak bagus-bagus amat yang penting rapi ya walaupun gak tau lah ini rapi apa enggak tapi menurut aku, aku udah suka banget sama desainku yang kayak gini lah pokoknya udah nyaman gitu ya ya jadi kesempatan kali ini kita bakal bahas bagaimana cara dapetin atau pendapatan dari manakah saja uang itu datang untuk game ini ya, jadi karena kita butuh uang ya, semakin tinggi level kita, maka uang yang kita butuhkan juga makin banyak nah, jadi kalau misalkan kalian masih bingung gimana ya cara dapet uang disini atau gold, atau gold kalian tuh tipis gitu ya, gak bisa beli apa-apa gitu nah aku bakal kasih caranya dan semua dari mana aja gitu penghasilannya aku bakal jelasin di video kali ini oke, lanjut aja kita ke penjelasannya pertama kita cek ya disini kalian bisa lihat ya ini ada gajah ada gajah terbang nah gajah terbang ini merupakan kurir delivery kalian ke berbagai negara untuk menantarkan barang pangan kalian ya ini kalian bisa lihat dan penuhin semua semua yang ada di dalam sini ya di dalam kotak-kotak ini kan ada kalian tinggal penuhin aja nah, jadi dapet uangnya lumayan juga ya ini ya gak dikit-dikit amat sih ya kalau udah level tinggi nah, terus itu ada toko gajah ya toko gajah ini kalau aku bisa bilang ya toko gajah sendiri lebih banyak dapet uang ketimbang toko naga tapi toko gajah ini XP-nya kecil guys ini kalian bisa lihat ya 3 keju sama dengan 100 XP tapi uangnya banyak ya 147 terus celananya 3 ini dapetnya 250 terus itu XP-nya 180 dikit ya XP-nya kita bedain sama toko gajah nah, toko gajah XP-nya besar ya tapi uang yang kita dapet kan dikit sayangnya sih gitu semuanya ada plus minus-nya lah pokoknya oke, selanjutnya disini ada ada toko paus toko paus ini kalian bisa jual barang-barang cepat dan hasilnya tuh banyak maksud aku uangnya banyak cuman ini sekali dalam 2 jam ya guys tuh ini 2 jam ya aku lupa ini 2 jam atau 3 jam baliknya lama ya dia gak balik-balik tuh soalnya jauh mungkin gak ngerti juga aku nah gitu deh nah selanjutnya kita bakal bahas kan sudah semuanya nih 3-3 tokonya ini toko dasarnya terus tuh yang kedua kalian bisa trading trading di toko pusat perdagangan nah jadi kalian bisa jual ini antar player ya ingat ini jualan antar player jadi kalian bisa beli barang-barang dari player lain jadi kita ambil aja ini ya tuh ambil tuh dapet uang kan kita jual aja yang kamu udah hasilkan gitu kayak kapas gitu nanti harganya kasih sampai tertinggi jangan kasih harga terendah ya yang ada rugi kalau jual kayak gitu oke selanjutnya ini tips tambahan dari aku ya misalkan kalian uangnya udah mepet banget udah udah gak ada banget gitu kayak habis pokoknya kalau uang 3 ribu kayak gini kan masih bisa beli-beli barang kan nah kalau misalkan udah mepet banget aku kasih tips jadi kalian jual ini ini perak kalian lihat ya harga perak satuannya itu 50 gold ya ini udah lumayan loh ketimbang yang lainnya tuh dikit ini juga 50 nah jadi jual yang mahal aja yang 50 50 ini soalnya kadang gold kadang perak aku ini gak kepake gitu terlalu banyak jadi aku jualin aja aku jualin aja dia 4 kek berapa gitu tuh kita jual atau ini juga mahal ya guys kalian bisa jual juga kalau kelebihan tapi kalau misalkan kurang jangan dijual ya tapi kalau misalkan aku jual jual barang pangan kalian aku saranin jangan karena dikit disini dikit jadi intinya jual jualin aja hasil eksplorasi kalian nah hasil eksplorasinya mahal ya disini guys tuh mahal kan biar lumpur juga mahal nah 50 lumayan kan buat menutupin uang kalian kalau misalkan gak ada uang lagi gitu oke oke segitu aja kayaknya tips singkat dan sangat cepat dari aku ya jadi kalau misalkan oh iya satu lagi ya yang aku pesan buat kalian aku nyesal beli sapi aku nyesal nambah sapi nih sapi yang 1500 jangan tambah lagi sapi ternyata pas udah aku level 15 dapat kandang sapi 2 gitu jadi gak terlalu dibutuhkan kandang sapi walaupun susuku terlalu kurang kemarin di level rendah tapi setelah level tinggi susunya gak susunya malah berlebihan sayang dibuang-buang gitu kan nah jadi saran aku jangan beli sapi jangan beli sapi jangan beli banteng atau ayam baru soalnya kebuang-buang hasil hasil dari pertanakan ini gitu oke segitu aja buat video kali ini misalkan kalian suka aku bikin tips kayak gini lagi kalian bisa tulis di kolom komentar dan rekomendasiin game-game selanjutnya buat aku mainin lagi ya aku pengen juga mainin game baru ya jadi kalian saranin game baru jangan game lama oke bye-bye bye-bye